Assalamualaikum Hei Sobat Terang Mesin jadi disini kita akan simulasi ya problem before itu di kontur jalan seperti ini halus corcoran itu ada bisa coba dengarkan ya kluk 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 padahal kontur jalannya bergelombang cuman gak ekstrim apalagi di jalan yang jelek oke yuk mari kita cari penyebabnya nah di jalan seperti ini sambungan asfal terasa sekali sebat geluduk 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 mungkin akan sangat terdengar jika pakai headset ya nah baik sobat jadi penyebabnya disini sebat ini saya ambil contoh yang sebelah kiri yang kondisinya masih oke ya jadi pangkon sok atasnya ini bisa sobat lihat ya jadi dia gak turun itu sama plat atas yang nembal ke bodi itu gak turun nah nanti akan saya perlihatkan yang sebelah kanan nah ini meskipun kita goyang rodanya ini saya goyangkan ya jadi naik turun ini saya dongkrak bisa goyangkan naik turun nanti bisa sobat lihat gak bakalan goyang dia sebentar baik bisa sobat lihat ya di bagian atas ya dia tidak goyang antang ikuti malah bodinya yang naik turun nah nanti kita perlihatkan yang sebelah kiri ini padahal kondisi sudah saya goyang bisa sobat lihat gak ada pergerakan nanti kita lihat yang sebelah kanan nah baik sobat jadi ini adalah roda yang sebelah kanan ya ini nanti bisa sobat lihat saya dongkrak dahulu baik saya dongkrak dahulu sobat oke roda sudah bisa diputar baik nah itu dia sobat jadi nanti bisa sobat lihat ya saya goyang dahulu saya cari angle yang pas dulu nah itu goyang sobat jadi sobat lihat ya si pangkonnya ya berbeda dengan yang sebelah kiri tadi sebelah kiri tadi itu dia diem kalau ini goyang sobat saya dekat nah ini versi dekatnya sobat nah jadi sudah ada celah itu nah di bawah pangkonnya sudah ada celah baik sobat ini gejala saya perlihatkan dari atas ya bisa sobat lihat bergerak sobat jadi ada gap nah ini nanti akan kita perbaiki langkahnya seperti apa ikuti videonya sobat jadi ini sekelas gambarannya ya kita lihat kan nah terlihat si karetnya sudah sobek sobat karet-karetnya sudah sobek oke ya kita bandingkan dengan yang sebelah kiri yang oke yang sebelah kiri si karet masih normal jadi karet tuh yang tengah itu dia nempel sebat sama support yang tengah kalau yang ini udah putus dia udah putus tuh bekasnya juga ada tuh nah itu udah putus dia oke ya jadi nanti kita perbaiki baik sobat jadi kita mulai bongkar dari sisi sebelah kanan dahulu kita bongkar roda oke ya baik sobat jadi roda sudah terlepas kita taruh di bawah body karena untuk safety juga jika sewaktu-waktu dongrak bernasalah jadi saya taruh disitu buat jaga-jaga oke selanjutnya kita bongkar perintilan-perintilan botnya sobat ada bot link stabil ini kita buka kalau ada bot untuk yang pegangan selang rem lalu kedua bot ini atas bawah untuk sok kita buka yang terakhir nanti mur bagian atas oke ya oke setelah pas baru selanjutnya kita bongkar bot pegangan selang rem oke sudah free kita bongkar dulu kedua bot ini sobat kita bongkar dulu yang bawah yang bawah biarin dulu baru kita ngelepas ketiga bot di atas yang pegangan selatas baik sobat jadi setelah terlepas ketiga bot dia akan turun seperti ini nah baru nanti kita lepas yang bot satunya ini di atas tuh kalau udah lepas semuanya kan anjulok dia seperti itu kan anjulok jadi yang ini tadi fungsinya buat megangin oke ya kita lanjutkan buka dan kita keluarkan soknya oke baik sobat jadi ini gambaran yang udah rusaknya ya tuh karetnya tuh sobek sobat jadi gak bisa nahan dia sekeliling sobek semua makanya nanti kita akan ganti oke kita tracker dahulu si pegasnya kita tracker tahan baru kita buka si support atasnya dan jangan dibuka kalau tanpa tracker ya sobat ya ataupun tanpa ditahan pegasnya dengan kawat dan lain-lain atau kabar otis ya intinya harus ditahan karena jika tidak saat mur 17 nya kita buka itu akan langsung nembak dan risikonya bahaya oke baik sobat selanjutnya jika sudah kendor ini bagian sepot atas kita buka aja murnya baik nah sudah terlepas sobat jadi ini dia yang rusak ya atas ke bawah saya bisa goyang karena si karetnya sudah sobek sobat yang di dalam itu sudah sobek oke selanjutnya kita bongkar paket yang baru ini baru saja tiba sobat jadi kita gunakan produk dari Aspira jadi kemarin kita beli via online shop saya cek dah dulu oke jadi ini AC untuk Avanza tahun 2007 sampai 2011 seperti ini sobat masih segel juga belum dibuka langsung aja kita buka sobat baik sobat jadi ini barangnya sobat ini sudah kita buka dan kita langsung buka saja kemasannya masih segel ya ini sobek kemasan belum kita buka aman aman nah bentuk dari Aspira itu seperti ini sobat ini untuk yang 2007 sampai 2011 atau gen 1 Avanza ini ya seperti ini ini dari Aspira oke nah nanti langsung aja kita pasang untuk ketahanan atau durability nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar dari mulai tanggal video ini di upload sampai sampai berapa lama dia bertahan ya oke ya kita pasang aja masukkan 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 Oke, sementara seperti ini dulu sobat Nanti kencang ke maksimalnya kita di atas Supaya dia ada tahanannya bawah 3 dulu Yuk kita naikkan lagi Belum naik, kita bongkar dahulu kembali si trackernya Oke, kita naikkan Baik sobat, jadi sok sudah terpasang di dudukannya ya Jangan lupa untuk memperhatikan si koneksi-koneksinya Agar nanti saat terpasang kita tidak bongkar lagi sobat Lalu dari sana saya pepang dengan jack stand Supaya dongkrak bisa saya pakai disini Untuk menaikkan si support masuk ke dalam lubang Biar tidak berat Jadi kita memakai sistem dongkrak saja Daripada tarik-tarik berat ya Tapi kalau sobat bekerja dengan dua orang bisa Karena disini saya satu orang Jadi saya menggunakan alat buat duduk ngkrak Untuk menaikkan si sok atau si support masuk ke dalam lubang dudukannya Oke, ikuti videonya sobat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita kencangkan menggunakan genji sok 12 sobat Oke, selanjutnya jika sudah Kita kencangkan 17 yang di sok tengah Oke, sudah Kita persang penutupnya Ya, bagian atas selesai Kita lanjut bagian bawah sobat Terima kasih telah menonton! Oke, lalu kunci 10 untuk yang ditutupnya Lalu kunci 10 untuk yang ditutupnya Oke, sudah Sudah, yang bawah-bawah sudah semua Kita pastikan lagi Lalu kita pasang Kemur untuk si King Smadu Terima kasih telah menonton! 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 karet support shock depan Avanza bagian atas Avanza Xenia Gen 1 2007-2011 jadi disini kita menggunakan spare part dari Aspira Asra Auto Part jadi caranya sangat mudah sobat bisa sobat praktekan di rumah sendiri dengan melihat tutorial video singkat ini jadi jika ada yang tidak ditanyakan mari kita diskusi di kolom komentar sobat mengenai ketahanan durability atau kenyamanan yang dihasilkan dari karet support atas ini semoga terbantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh